Selamat bertanding kepada dua tim peserta, dengan harapan besar yang kami gantungkan kepada Anda, tolong junjung tinggi sportifika pertandingan, hal-hal memalukan jangan Anda perlihatkan. Mengapa kami katakan demikian? Karena setiap kejadian yang bisa dikatakan, sorry ini, ribuan kamera tertuju kepada Anda. Kita tidak sekarang bola dipuasai oleh pemain-pemain daripada El Patra FC, di sana ada Riki Ramadan langsung membersihkan barisan belakang. Kembali lagi Fahni Aulia, sesuatu pertama daripada mantan pemain Persiraja dan Aceh United di Liga Indonesia. Alida Umami, bersihkan saja, areal belakang. Kita tidak sekarang, oh nampaknya jelas sekali, pelanggaran dapun tadi oleh salah satu alumni PON Aceh, yang maksud kami alumni PON Aceh Singkil, Sri Bagusan Diriski. Jangan meni, jangan meni, jangan meni. Ya, di sini kami berpesan, tolong kepada pemain yang kami berkebanggakan, pemain-pemain yang kami cintai, yang namanya sportifika tetap dijunjung tinggi, hal-hal memalukan jangan Anda perlihatkan. Mengapa kami katakan demikian? Ya, karena setiap kejadian bisa dikatakan, ribuan kamera tertuju kepada Anda. Ya, mungkin uranyu hino di lapangan jet gelombang jet kelawan. Singoh di lapangan lain, inti jet gerakan. Ya, wajar jika mau pegang ulang-ulang kepada pemain yang kamu banggakan-banggakan, tolong sportifika tetap dipedepankan. Kita telah tuncak laga, penutup daripada seluruh acara yang disaksikan oleh ribuan pasang mata. Ini dia, Riki Ramadan, pemain yang berstampil dengan ayam tirantan pesa-pesa medan. Kita telah dendam sebuah tembakan. Oh, kita lihat, masih meninggi. Satu pagi tidur saja, jadang kami. Di atas yang bersih yang dijagai oleh putra kelahiran Blangdun Aceh Utara, Muli. Ini dia, nama perempuan disapala lagi, Muli. Mantan penjaga gawang pesaulung supun Aceh Utara, dan juga PSB dijaya di Liga Indonesia. Menjadi manti, Rahmat Ansari. Kita lihat satu bersih saja daripada Riki Ramadan. Iksan Yuli, kembali lagi mencoba kembali lagi. Ini dia, kita lihat Iksan. Namun disana ada Al-Fashimi. Kita lihat kembali lagi, mando mulia. Satu bersih saja. Afri Jan Abad, muda seradil. Mantan pemain tersiraja, dan juga PSB sirajab di Liga 2 Indonesia. Kita lihat cukup tenang. Tampilan daripada senterback sebelah kanan. Putra kelahiran Panggoy, kita makan muara dua. Tampilan daripada senterback sebelah kanan. Ini mereka kembali lagi tampil sebagai pemenang laga lewat drama adu penalti. Persis sekali kejadian dengan tim PSB Ujangka ketika tampil sebagai juara Piala Waspada. Dari awal laga hingga puncak ajara, mereka tampil sebagai juara lewat drama adu penalti. Kita lihat lagi lagi. Ilama permainan mencoba dikuasai oleh Daniel Poncezka. Namun nampaknya bendera digoyankan, pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu putra kelahiran Kota Langsa, yang pemain kelahiran komplek PTP Nusantara, yang juga bisa dikatakan salah satu anak kesayangan daripada mantan pemain PSB Langsa, Bangpen, yang telah segera tendangan bebas. Didapatkan tepat di sisi sebelah kiri, jantung areal pertahanan daripada Rolas G. Payu. Ini dia, spesialis tendangan bola-bola mati, Rahmat Ansari atau Rahmat Kopral baga las hari-hari, putra kelahiran Manitunung, Muara Batu Aceh Utara ini. Ya, Rahmat Ansari. Kita telah sebuah kumpaan. Namun kembali lagi dibang haluan tadi oleh Riti Lamadang. Lagi-lagi dua yang terjadi. Kita telah play on dikatakan, tak berusaha daripada Fajro Safian Kuta Blang. Kita telah serangan datang semis berganti. Namun apa yang terjadi, sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim Yael Patraefnya. Namun hilang kuasaan saja. Lemparan telah didapatkan kali ini oleh pemain-pemain El Patra, Ajis Al-Fianza. Kerjasama dengan Nasir Al-Laba, putra kelahiran Al-Lua, kejamanan Makmur ini. Kerjasama dengan Ajis Al-Fianza, kita telah umpan berpindah ke negara-negara lapangan pertandingan Yusri Kozainal. Kita telah jangka sebuah umpan berbahaya. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi maharap-harap dengan bahasa sehari-hari. Namun mudah terbaca tadi oleh Erick Saputra. Ini dia kita, saudara Rahmat Ansari. Mencoba kembali lagi mengutati serangan. Berpindah pada Daniel Ponceska. Adolfo pun baga las hari-hari. Pemain bertemu keempat ini. Ajil mudah-sir. Kita telah sekarang, bola kembali lagi mencoba dikuasai oleh Erick Saputra. Mantan pemain PSB, PSAPCG dan juga persiraja di Liga Indonesia. Rahmat Kopral. Umban rebosan. Lagi-lagi popon hilang kuasaan. Hanya membuahkan tendangan gawang. Kita telah lagi-lagi lemparan kelam didapatkan. Di mana, sorry, ini bisa dikatakan pertandingan setara Liga Indonesia. Dengan harga jual 30 juta rupiah. Yang sedang kami jadikan di depan ribuan pasang mata. Turnamen yang disponsori utama oleh salah satu bakal calon DPRK, Syibran Malas. Kita telah sekarang bola kembali lagi dikuasai oleh Rahul. Namun, jilang kuasaan kembali lagi daripada pemain-pemain LFATRA FD. Kita telah kali ini, Fahni Audia. Cantik sekali Iksan Juli. Namun, ansipasi yang tepat daripada Pajro Sofian mencoba menghalau sebuah serangan membuang bola ke luar. Lemparan kelam didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim LFATRA FD. Tim yang bermarkas di Desa Lancup, Fantiara, Kecamatan Kuala, Kabupaten Jibiru. Bersambung, 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 Bersambung. Bersambung, 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 Bersambung. Bola masih dikembang-kembang sementara oleh penjaga kawan kelahiran di Kota Langsa yang juga pernah tampil dengan tim PSBL Langsa, PSGL Gaya Lewis di Liga 3 dan Lantak Waju Persiraja. Eric Saputra. Kita di sana ada Dewan Jalan. Sekarang bola berada di akhir Rahmat Kopral. Rahmat Kopral kembali lagi mencoba membutuhkan serangan. Lagi-lagi skema permainan datang. Belum lagi yang kita kali ini, Fahni Awliya. Cukup tenang kita saksikan. Namun kembali lagi jilang kuasaan. Sekarang bola dikaki Heri Fahrial. Wanita sekena pria, panggilan rekan-rekan. Namun kembali lagi salah kumpan. Kita adalah Adis Al-Fianza. Dengan sebuah kumpan yang pertama kali ini datang lagi serangan ke Tunggu-Tunggu. Fahni Awliya! Tunggu-Tunggu. Lambega Aceh Besar Helmin Pele atau Helmin Musawir nama asli mantan pemain persyerajaan Aceh United ini duluan terjebak di jantung adalah kotak penalti. Yang manteng imbang. Manteng kosong-kosong kedudukan sementara. Garis, 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 garis. Yang terlambang, garis dan lapangan. Garis dan lapangan. Yang kita mempersan mulai-mulai garis dan lapangan terlambang milpudu putra. Ya, kita lihat lagi lagi. Tapi jangan bebas didapatkan. Ini dia Ridho Umami. Produk lahiran Batu Fat Muara 1 Kota Al-Hukumami yang pernah tampil dengan persipasi Aceh Utara di Liga-Liga. Ridho Umami atau Ridho Fat berlangsung hari-hari jauh meninggi. Heri Faryal. Di sana ada Iksan Yuli. Iksan Yuli mencoba pindahkan arah serangan. Nasir Al-Habah sekarang mencoba mengancam. Namun lagi-lagi hilang kuasaan menjadi mandu terbaca oleh Adis Al-Fianza. Sekarang bola berdadik kaki Afri dan Abbas. Kita lah kali ini mencoba kembali lagi dikuasai oleh pemain-pemain depan tim El-Fatra Esri. Adis Al-Fianza cantik sekali umpan berpindah kaki kepada Ridho Umami. Lagi-lagi kita lagi berlangsung kerjasama 1-2 di kaki-kaki Rius Rifa Zainal kerjasama segitiga mencoba diperagakan. Adis Al-Fianza kita lah kembali lagi kerjasama 1-2 dan Tuhan. Ridho Umami kita lah kembali lagi Rius Rifa Zainal umpan berpindah kaki cantik sekali namun nampaknya bola keluar kali ini hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lah cukup berani sekuat daripada tim Azwal daripada Syawal kali ini di awal-awal lagu mereka bermain-main di aral pertahanan dimana mereka memilihkan serangan berawal dari persat belakang. Ketika apa yang terjadi nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh salah satu pemain daripada tim El Fatra FD membuahkan kendangan bebas saja bagi tim PKB HRD dari Ketamatan Gini. Kita lah kali ini Harry Faryat Lagi-lagi sebuah umpan namun di sana masih ada nasir alam kita tidak nasir alam dengan sebuah umpan panjang namun terbatas oleh mando yang dia berperan di persat belakang. Iksan kita tidak umpan berpindah haruan namun apa yang terjadi ini mando tidak memperkuruskan lemparan di dalam tempat lagi dapatkan. Ya, dulu abang-abang kamu yang dahulu media beritia tarik mencoba mencoba kembali lagi bersabar dia berpindah ke dalam lapangan pertandingan di sana ada Rahmat Ansari Rahmat Opral pada hari-hari mencoba kembali lagi mengutangkan serangan di luar kotak binari Al-Fashid kita tidak kerjasama dengan kita kita tidak mudah seradil mudah seradil hilang puasa adis alfianza kita tidak kerjasama dengan Iksan Juli Iksan Juli berpindah kaki pada Puan Iksan namun sayang sekali dimana kita tidak bola keluar kali ini kembali lagi hanya membuatkan lemparan kelam saja kita tidak lagi-lagi lemparan kelam didapatkan Rahul kita tidak dibuang saja keluar ya Persibah Blankubu Pedada dikalahkan lewat drama aduk penalti oleh sekuat daripada tim PKB HRJ JINIP sedangkan di putaran awal mereka juga sukses mengalahkan AJ Motor FC juga lewat drama aduk penalti begitu juga di putaran 8 besar lagi-lagi mereka memenangkan laga lewat drama aduk penalti ya dimana atas tim Lukmane FC simpang mantap ya sedangkan di ya Allah 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 atau Muhammad Kepal Tengah hari hari berbicara berhasil membuka jawab yang disegai oleh saudara Rola Jutai Loo kalau hal-hal memalukan jangan diperlihatkan ya mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja supaya Dari awal laga hingga sore ini mereka baru menciptakan satu gol saja. Dari awal laga hingga membuatkan kedudangan jawabannya. Dari awal laga hingga berpindah kaki kali ini. Dari awal laga hingga berpindah kaki kali ini. Dari awal laga hingga berpindah kaki kali ini. Dari awal laga hingga seluruh jajaran panikia pelinggara yang telah mempersiapkan segala hal dari awal laga hingga sore ini kita masukin dalam puncak daripada seluruh acara. Ya begitu juga kepada jajaran rekan-rekan pihak keamanan. Baik daripada aparat TNI dan juga anggota Polri dan juga awak medis tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Pelimbang. Sekali lagi terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang. Ya namun sore ini di mana kita lihat Bapak Kampusai ini juga mendapatkan diri menaksikan jalan-jalan laga antara dua tim yang sedang kami dirikan di puncak acara. Ya sementara sekuat daripada tim PKB HRJ Jidit memimpin laga. Kita Rahmat Kopral menciptakan gol tadi mengenai penjaga gawang Rolas D5. Hari Ramadan kita tidak berpindah kaki. Di sana ada hidup umat. Kita kembali dari kerjasama dengan Yus Rifal Zainal. Iksan Juli jauh menjemput ke belakang. Yus Rifal. Iksan Juli. Kita tidak lagi-lagi kumpulan berpindah kaki. Kaki. Kita tidak kembali lagi. Datang Rahul dari belakang ke hari ini. Wadi Awliya. Namun lagi-lagi hilang kuasaan dia. Dek Wanjara. Rahmat Kopral. Kita umpan berpindah kereka-kereka lapangan pertandingan. Seri Bagusandir. Alaba. Rahmat Kopral. Daniel Pogeska. Kita tidak kembali lagi. Yus Rifal Zainal. Adis Alfianza. Lagi-lagi. Nasir Alaba. Fani Awliya. Kita tidak terlalu memaksa lagi. Alfa Cili. Tepun. Adis Alfianza. Yang umpan berpindahkan. Afrika Abad. Iksan Juli. Kita tidak berpindah kepada Yus Rifal Zainal. Putra Keren dan PDI ini. Namun nampaknya pelangganan yang dilakukan oleh Rahmat Ankari. Kita tidak membuatkan genjangan bebas saja. Bagi tim Elfadra FC. Lawan, lawan, lawan. Ya bisa dikatakan ini peluang. Ini kesempatan. Untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya Fani Awliya. Yang akan melakukan genjangan bebas di luar area kotak final. Yang bisa dikatakan keranjang. Gawang yang dikawal oleh saudara Mulizar. Ya Fani Awliya. Namun cepat menjarak lepulukan Muli. Kita tidak menjaga kewakilan dan jurun tanah luas Aceh Utara. Mulizar. Masih menimbang-nimbang sementara sekulit bundar. Sama-sama kita nantikan kemanakah umpan yang akan diarahkan. Jauh ke depan. Dewan jalan. Kita lagi-lagi sebuah umpan tidak cepat bisa dikatakan. Parola. Kita tidak hilang bahasa diberapa jelosofian kali ini. Fani Awliya mencoba sempai lagi. Sayang sekali di mana kita padahal Henry Faryal sudah berdiri sebaik di atas obor. Al-Fashiri. Pajor Sofian. Kita telah umpan berpindah kepada Henry Faryal. Dewan jalan. Kita tidak kempai lagi tempat umpan. Namun tidak cepat bisa dikatakan. Anda menghasilkan kencangan gawang faham. Kita tidak lagi-lagi. Al-Fashiri. Nasir Al-Abah kali ini mencoba kempai lagi mudah di serangan. Adis Al-Fiyaza. Afrijal Abbas. Al-Abah. Kita ada kali ini kempai lagi. Nampaknya pelanggaran lepas tadi. Ya kita lihat tembangan lepas didapatkan. Hati-hati. Ya lagi-lagi kesempatan. Didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada tim Elfatra FC. Dari Lanjuk Pantiara di tempatan Kuala. Siapa ini awliya? Kita lihat tembangan lagi sebuah umpan menusukkan kotak final ini. Namun tidak ada rekan-rekan keadaan lapangan bergabungan dengan kali ini. Daniel pun cesta mencoba tembangan lagi mengancam. Namun sayang pelanggaran lepas tadi oleh Nasir Al-Abah. Ya tendangan lepas saja didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim PKBHFG ini. Ya tim yang dipercayai langsung oleh saudara Rizki Iseh. Ya ini dia kita lihat Mano Mulyani. Kita lihat dengan sebuah umpan menusukkan kotak final ini. Rahul. Eri Farial. Kita lihat kempai lagi. Nampaknya pelanggaran lepas tadi oleh Yus Rifa Zainal. Ya kita lihat lagi-lagi kesempatan didapatkan. Ya situ masih berbahaya bisa dikatakan. Tepat di sisi kiri. Gawang yang dijagai oleh saudara Rolas Divai. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Siapakah yang akan mengambil bebas tendangan di luar arah kotak final ini. Rahmat Kobral. Muda Sir Akil. Erik Saputra. Dan juga Sri Bagusan di Rizki Abdiah. Mereka telah berada tepat di depan si kulit pun dan atau di depan bola. Ya sama-sama kita nantikan. Siapakah yang akan mengambil bebas tendangan di luar arah kotak final. Ya bisa dikatakan ini peluang. Ini kesempatan. Ya. Kita lihat Erik Saputra. Tempakan daripada Heri Faryak. Masih belum terpasasaran. Rolas. Jauh meninggi. Lagi-lagi perebutan terjadi. Arido Umami. Ajis Alfianza. Yusri Pal. Bebas ke belakang. Baru-baru. 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 Hari ini Ramadhan. Ya, Sir. Ya, Sir. Hari ini Umami sekarang. Ribu-ribu. 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 Ya, kita lihat lagi-lagi. Opat-opat panjang diteragakan. Kita lihat kemudian di Bando. Mencoba kembali lagi menguasai serangan di sisi tetap sendiri. Namun pola keluar kali ini kembali lagi. Anda membuahkan lemparan ke dalam saja. Ribu-ribu. Kita lihat kembali lagi dengan sebuah umpan menusuk ke Jandung Pertahanan Lawan. Namun di sana masih ada Pak Ciro Sofyan. Adis Alfianzal. Rahul. Dia tidak dicocok saja keluar tadi oleh Jek Wan Jalan. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Pani Aulia. Kita lihat nampaknya pelanggaran lakukan tadi. Ya, oleh saudara Heri Faria. Ya, hal seperti ini yang sangat kami harapkan. Ya, jujur tinggi sebuah dipindah pertandingan. Karena kerap kami baca iklan di jalan. Jabat tangan lebih berharga daripada tanda tangan. Ya, sama-sama kita tunggu dan kita tangguh. Situasi berbahaya kali ini. Ya, Fani Aulia. Kita tidak sebuah umpan tarik kalau berbahaya. Yusri Faru. Lagi-lagi Fani Aulia mencoba menganjam. Kita tidak sebuah umpan tarik kalau berbahaya. Namun masa ada Alfianzal ini di persan belakang. Kita kali ini kembali lagi irama permainan mencoba diperanggakan. Namun kembali lagi apa terjadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain-pemain daripada tim Elfatra FC. Hanya membuahkan tendangan bebas saja. Erick yang berpindah kepada Mando Mujat. Kita lagi-lagi umpan panjang. Namun di sana masih ada ridu umpami persan belakang. Dekwan Jalan. Rahmat Kobra. Lagi-lagi membuahkan tendangan bebas saja. Ya, situasi berbahaya bisa dilakukan. Dapat di depan gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu kali. Ya, sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi peluang bagi tim PKB HRG ini? Untuk bisa menambah angka tunjukan. Kita lihat cantik sekali. Yang sayang, tunjulan daripada Daniel Polityska tadi. Masih meninggi. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Dekwan Jalan. Al-Fashimi. Ya, berpindah kaki kali ini. Namun masih ada Afrika Abad. Aridu Umami. Abad Afrika. Lagi-lagi L4-Rolaf Givayu. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Aridu Umami. Lagi-lagi L4-Rolaf Givayu. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Dari gawang yang dijagai oleh saudara Rolaf Givayu. Hilang puasaan kali ini. Terangkan berbalik kembali lagi warga si Rahmatof. Lagi-lagi sayang. Tempatan daripada Daniel Ponteska masih belum kepas-pasaran. Ya, 1-0 kedudukan sementara. Sekuat daripada tim L4-Rat tertinggal mereka. Ibsan Juli. Adi. Iblas sebab upan rebosan. Sayang sekali Iza Hulfahzar. Lagi-lagi lemparan kelam didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada tim PKB HR ke sini. Iblas tateri. Iblas pegawang yang dihormati. Tertitul. Iblas tateri. Iblas. Iblas. Aria. Iblas. yang hanya membuahkan kendangan bebas saja ya kita lagi-lagi serangan datang ke belakang ini kali ini ya upan berpindah kaki kita dapatnya membuahkan kendangan bebas saja ya situasi berbahaya dapat di sisi kiri namun sayang yang nampaknya pelanggaran duluan lakukan tadi oleh saudara ya Eric Saputra di Kartu Pudingkan Nafir kita dapat lagi-lagi dan menampaknya bola keluar kali ini hanya membuahkan lempar Erick Saputra Riki Ramadhan Yusri Farzainal Afri dan Abad kita lihat Riki Ramadhan kembali lagi dengan sebuah umpang Erick Saputra Kofon Rahmat Gopral Arida Umami kembali lagi mencoba mengatur irama permainan mereka kali ini kita lihat kita lihat El Patra FD terus-menerus mengembangkan irama permainan untuk bisa menyamakan kedudukan Ajis Alfianda kita lihat semua umpang probosan Rahul mencoba mengedak lali Teri Faryal kita lihat lagi-lagi salah pengertian terlalu terburu-buru bagi Fajro Sofyan Ajis Alfianda Nasir Alaba sulit membuka area belakang kita lihat rapat bersama belakang di kalang oleh Mandro Mulyadi dan kawan-kawan kita lihat nampaknya bukan sebuah sanggaran Tiong dikatakan cantik sekali namun kembali lagi antisipasi yang tepat tadi daripada penjaga gawang Muly ya nama perempuan disabal lagi Muly masih didimangkimbang sementara kali ini oleh penjaga gawang kelahiran Zangjurun kedapatan tanah luas Kabupaten Aceh Utara kita lihat jauh ke depan alaba tiupun serifal ya kita lihat kali ini kempoy lagi adik mau permainan mencoba dikuasai baluman di henti-henti Al-Fazid Ya, penonton di luar Bama Ya, masalah pemain di dalamnya punya memang kejadian Nawazid Ya, punya juga batu hitam Nawazid Ya, kita nyo penonton sorak-sorak tempu tangan wajah Ya, kita lihat baru saja Wasif Khairuddin Tureh mengakhiri sebaru laga babak pertama pertandingan puncak acara penutup daripada seluruh laga di mana kedudukan sementara lagi babak yang pertama 1-0 oleh Fadra FC Seperti pita pertandingan yang tetap dikedepankan Pakon kamu pernah mengulang-ulang Urohnya je kelawan Singah je kerakan Lusa je kelawan lom Lusa raya je kerakan lom Enan tak kaji Pak Ola Hanya di otak Ya, anak-anak di kampungkah kapak kaji anak-anak di kampung di singah kapak kakak Ya, kita lihat nampaknya halawan daripada manduk mulia ji kurang kapak kaji Ya, di mana kita lihat kali ini boleh mencoba dikuasai kembai lagi Ya, ini dia kita lihat saudara bagusan industri Ya, PKB HRD ini membangun serangan mereka kali ini Kita lihat lagi-lagi Ya, namun yang sangat disayangkan di mana kita lihat tokilet masih terpaksa di luar sementara Ya, apakah akan dijadikan jamat atau akan dimasukkan Ya, oleh pelatih daripada tim PKB HRD pemilih abadi nomor pukul 31 ini Ya, kita lihat lagi-lagi Terima kasih ucapan kami Panikia Pelenggara kepada Bapak Kesikian Gelumpang unsur-unsur masyarakat yang ikut terlibat Terima kasih juga kami ucapkan kepada ya, jajaran Panikia Pelenggara Bapak Mukib yang telah ikut terlibat di efektif ini Bapak Sekdes dan juga Tuhaput dan Tuhalapan dan segenap unsur masyarakat yang ikut melibatkan diri di lapangan kegerumpang Kecamatan Pelimbang Begitu juga tidak lupa pula kepada jajaran awak media Terima kasih juga kepada rekan-rekan keamanan baik daripada aparat NI dan juga anggota Polri Terima kasih juga kepada awak medis tenaga kesehatan wasit dari ASKAP PSSI Kabupaten Dirut Ya, jajaran medis dari Puskesmas Kecamatan Pelimbang Terima kasih kami ucapkan kepada anda dan terima kasih juga tidak lupa pula kepada 16 kesebelasan yang telah ikut menurunkan perwakilan mereka di efektif sebab lain perebutkan total hadiah 50 juta rupiah Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada anda wasit dari ASKAP PSSI Kabupaten Dirut yang juga telah ikut ambil bagian di efektif ini sekali lagi terima kasih juga tidak lupa pula kepada Youtube Dedi Channel yang selalu meliput jalannya laga demi laga efektif yang bertajuk Piala PSSP Simpang Panah yang pertama yang disokong langsung dari belakang oleh salah satu bakal calon anggota DPRK daerah pemilihan DAPI 5 Kedamatan Gini Pulimbang dan Kudada Gibran, Malaysia Ya kita lihat membuahkan kenjangan pojok kali ini situasi berbahaya bisa dikatakan tepat di sisi kanan gawang yang dijagai oleh saudara Mugiza ini tergolong berbahaya Ya tolong bang baik doca nganti yang gawang ya penonton yang kamu pakaikan baik doca nganti yang gawang baik keraikan rasirah saborgam tak berapa papan saboraga ya kita lihat lagi perebutan terjadi kali ini Nasir Allah mencoba mencari ruang Muzah Kirmane cantik sekali perbelakan kali ini kita lihat di sana ada Isahul Basah Yusri Fazayna kita tidak sempat syuting keras lepaskan namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga kawan Muli ya nama perempuan disapal lelaki Muli yang hidup yang hidup yang hidup yang hidup yang hidup yang hidup yang sempat singgah anak pertandingan yang seandainya pertandingan ini berakhir sukses sesuai dengan harapan yang janji daripada bakal calon dewan Shibran Malaysia Insya Allah tepat di tahun 2024 nanti turnamen yang lebih besar dengan hadiah yang lebih menjanjikan akan kita langsungkan gempaik lagi di lapangan Jert Gelumpang Ketamatan Pelimbang namun yang perlu anda ketahui bukan ini kali pertama pertandingan-pertandingan seperti ini kami langsungkan ini menjadi kali ketiga pertandingan-pertandingan turnamen besar kami pentaskan di lapangan yang kami bakal-bakalkan Mereka juga mengalahkan dua rumah PSSP Simpang Panah Pelimbang sedangkan di putaran semifinal mereka sukses memenangkan laga lewat drama adu penalti atas tim KDDSC dari penelit baru Ketamatan Simpang Mampam sedangkan sekuat daripada tim PKB HRJ Jinib mereka tiga kali bertubi-tubi jadang kami memenangkan laga lewat drama adu penalti ya dikwan jalan dikwan jalan danil pottyaskar bercoba kembang lagi mengancam kita nak apa yang terjadi nampaknya bola duluan melewat 3-8 turun bang bang hai yang dahulu kamu dahulu dah lah ini 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 saya 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 ya kita lihat lagi-lagi boleh mencoba dikuasai oleh pilih ikhsan juli ajis alfianza kembali lagi kita mencoba menghidupkan serangan mereka ikhsan juli dengan semua umpan kita berpindah ke Alaba buddha kelayanan alu dua kejamanan makmur ini cantik sekali berlaku kepada nasib Alaba Alaba kita dibayangkan oleh Rahman Qobral dua pemain mungil ini kerjasama di kaki-kaki kembali lagi ajis alfianza alfrijal torres alfrijal panggoy dejal panggoy namun dihalau tadi oleh Harry Faryal ya serangan datang lagi lewat kaki Rahul kali ini kita lihat apa yang terjadi terbaca oleh dewan calang kita lihat mencoba dikuasai kembali lagi oleh sekuat daripada tim BKB HRD Rahman Qobral kita lihat lagi-lagi tema kembali yang mudah seragih kita lihat dibayang-bayangi oleh Afrika Abbas kali ini namun terbaca umpan oh kita lihat nampaknya jelas sekali putra kesayangan daripada Bang Ansari Rahman Qobral tadi melakukan sebuah pelanggaran ya kita lihat lagi lagi tiramah permainan mencoba dikuasai Musa Kirmane oh nampaknya masih ada Eric Sabut lagi jantung alal berbahaya ya belum berani kami janjikan siapakah yang akan mengangkat juara di laga sore ini ya 30 juta rupiah hadiah untuk juara yang pertama 20 juta rupiah untuk juara yang kedua ya 50 juta rupiah total hadiah telah dipersiapkan oleh panitia pelenggara namun terima kasih kami ucapkan kepada anda berulang-ulang para penonton yang kami bangga-banggakan sikap dan sportifitas pertandingan yang anda judul tinggi sebuah kebanggaan yang tidak sanggup kami nilai terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anda Musa Kirmane kita lihat bagus lagi Rizky mencoba menghalau sebuah serangan tadi Ajis Al-Fianza Yusrifah Zainal Iksan Juni lagi-lagi hilang puasaan Rahul kita kerjasama dengan Helmin Pele yang putra kelahiran lam juga aja besar Ajis kita lihat Nasir Al-Fianza datang dari belakang kita lihat lagi-lagi kali ini irama permainan mencoba dikuasai namun berhasil direbut kembali lagi oleh Nasir Iksan Juni yang umpan berpindah cantik sekali Afrijal Panggul masih Afrijal Panggul jangan sebab umpan sangat matang namun kembali lagi Al-Fianza datang oh kita lihat berbahaya ini dia kita lihat apa yang terjadi nampaknya kali ini kembali lagi bola mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada ya El-Fatra Efi kita semakin terdekat bisa dikatakan terkuat daripada tim PKB sementara dimana mereka mencoba dikuru oleh pemain-pemain El-Fatra kita lihat namun kembali lagi cepat menkarat dalam pelukan penjaga kembali lagi kembali lagi kembali lagi yang kita lihat di sana masih ada yang pemain-pemain daripada tim Alpatra, yang berbahaya dengannya bola Dewan Jalan, Harry Faryal, Kupul, Umban berpindah haluan namun terbaca oleh Ridho Umang Eric Saputra oh, dapatnya gempai lagi pelancaran lakukan tadi oleh Dewan Jalan hanya membuahkan kendangan bebas saja akan gempai lagi kita pentaskan di lapangan ke gelumpang Kecamatan Pelimpang ya, terima kasih berulang-ulang sekali lagi kami ucapkan kepada saudara Shibran Malachi bakal jalan anggota di PRK Kepadaan Juran yang telah men-support airpoint kami ini 침альная pembahayan daripada Raja dek, alo, pia yang belakang keluarga kor basketball bagi canggota kita bachen kita buat yang besarnya ya? kita buat minis kitaKnat kita buat minis 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 menang Ya, Rahmat Kobral Kita nak sebuah umpah namun terarah Tepat dalam pelukan penjaga gawang Rolaf G5 Alaba Rini Musawir Iksan Juli Kita nak lagi-lagi kerjasama di kaki-kaki Kita nak mencoba dibuasai kembai lagi Ajis Musawir mana yang dicari Alaba Kita nak masih alaba kali ini Depat dalam kembai lagi dalam pelukan nulisan Ajil Kita nak lagi-lagi bola keluar Ajis Alfianza Iksan Juli Afrijal Panggoy Kita nak kerjasama satu-dua sentuhan Yusrifal Zainal Iksan Juli Rido Badupad Rahul Main, main, main Kita nak kembai lagi bola dikuasai oleh Rido Ubami Erik Sabutra Iksan Juli Rahul kali ini kembai lagi Kita nak dengar semua umpan closing Afrijal Abbas yang dicari Berbahaya Namun apa yang terjadi Antisipasi yang tepat Daripada penjaga gawang Muli Kita nak masih di tembang-tembang sementara Oleh penjaga gawang dengan nama perempuan di Sabana lagi Muli Kita nak jauh meninu Kita nak letak hal ini kembai lagi Irama permainan dikuasai Di sana masih ada Rahul Yusrifal Zainal Adis Alfianza Mencoba kembai lagi membuka area yang berbahaya Ya, di sini kami juga mengabarkan berulang-ulang kepada anda Ya, yang ingin mengaksikan dari pulang Mungkin ada bumbu menarik selama pertandingan Anda bisa membuka di Youtube DDC Ya, Youtube DDC Kita nak lagi-lagi perempuan bola-bola tinggi Alhamat Kobra Mudah sel akhir D, 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 D D, D Yang nampak yang nilai Yusrifal Alaba Kita nak nampaknya pelanggaran lapan tadi Oleh saudara Nasir Alaba Terhadap seribang Tuhan Diriki Ya, harapan jadi hal-hal yang tidak kita inginkan Ya, sekali lagi terima kasih kami udapkan berulang-ulang Kepada anda para penonton yang kami bangga-banggatan Yang telah memenuhi lapangan Cek Gelumpang Kecamatan Penimbang Kami dari segenap jajaran Panitia Pelenggara Sekali lagi terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada anda Portipitah Pertandingan telah anda jendung tinggi Sebuah kebanggaan yang tak terilai bagi kami Panitia Pelenggara Terima kasih juga kami ucapkan Kepada seluruh elemen masyarakat Cek Gelumpang yang telah melibatkan diri di effort ini Bapak Kusik, begitu juga Bapak Sekdes Ya, seluruh perangkat desa yang telah terlibat Bersama dengan jajaran Panitia Pelenggara Yang telah mempersiapkan segala hal dari awal laga hingga sore ini Sampai di puncak acara Begitu juga kepada Bapak Mukim Badekureng Terima kasih, Bapak Mukim kami ucapkan berulang-ulang Jajaran pihak keamanan dari aparat TNI dan juga anggota Polri Terima kasih juga kepada awak media Baik daripada media masa dan juga media cita Terima kasih juga kami ucapkan berulang-ulang kepada awak medis Dari Puskesmas Kejamatan Pelimbang Yang selalu bersamai kami Panitia Pelenggara 16 tim peserta Yang telah ikut ambil bagian di effort ini Memperebutkan total hadiah 50 juta rupiah Dan juga terima kasih yang tak teringat Kepada wasif dari jajaran asgap PSSI Kabupaten Bidun Sekali lagi terima kasih dari kami Panitia Pelenggara Pansur utama kami di effort ini Kepada saudara Syibran Malahi Bakal jalan JPRK Kumpatan Bidun Daerah Pemidahan Kejamatan Gini Pelimbang dan Pendana Perlihat Terima kasih. 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 lagi-lagi Apas Afrijal surja di Kamarudin cantik sekali mencoba kembali lagi dengan sebuah yang diincar namun terbaca kembali lagi serangan alaban nasir mencoba kembali lagi serangan kali ini disana ada seribah kesan diriski kita bukan berpindah kaki kembali lagi kali ini bola di kaki saudara Heri Faryal mencoba kembali lagi mengejar setelah kali mempunyai serangan mahasiswa perkosaan pemain-pemain PKB HF ini sudah sempitkan mungkasir adil-adil mungkasir mencoba kembali lagi kecuali terima kasih TKB HF ini berhasil tanpa kembali lagi bang 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 Hai 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini